Intro Hai Patunya bagus Patu baru nih Patu baru tadi baru habis tenis ya Iya Kita harus semangat setiap pagi Untuk menghibur rakyat-rakyat disuruh Indonesia Yeay Dan kita akan Memanggilkan Salah satu teman lama kita Yang baru saja terkena musibah Itu dia Jadi dulu pernah main sinetron di 2003 Aku tau judulnya Inikah namanya kita Kalau dulu nih Aji udah jadi bintang sinetron Bintang film Ini bintang iklan Ini bintang 123 pager Wah kayak ngecek busa dong Oh lagi aja Ngobrol sama dia Itu pun jadi pagernya dia juga ya Iya Oke kita akan menghadirkan dia ya Karena baru saja kita turut berduka cita Baru kehilangan anaknya saat di dalam kandungan Dan langsung saja yuk kita panggilkan Ini dia Aji Yusman dan juga Saskia Halo Apa kabar Ji Apa kabar Ji Sehat Halo Halo Apa kabar Silahkan 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 Pelan 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 Sebelumnya makasih loh Sudah Menyembatkan hadir di FVP pada pagi hari ini Dan sebelum kita ngobrol Kita lihat dulu tayangan berikut Turut berduka cita Saya pernah bertanya sama seseorang Kehilangan orang tua dengan kehilangan anak Rasanya itu seperti apa Katanya itu berkali-kali lipat ketika kehilangan anak Betul ya Sampai sekarang aku juga masih merasakan kehilangan juga ya Walaupun memang di hati aku udah ikhlas Iya Tapi tetap setiap kayak Aku kayak menyendiri Anak kan lagi tiur Itu untuk tetesan air mati masih ada Ini sih Iya Gak apa-apa Itu juga tinggal Ini waktu itu kondisinya kan 6 bulan dia sudah Jadi di dalam kandungan udah gak Udah gak bernyawa Itu kata dokter apa Kenapa Karena memang istri ini FV Dia punya riwayat Hipertensi Kalau untuk Saski ya Saski ya Kalau untuk wanita hamil namanya Eklansi Itu sudah terjadi di kehamilan yang sebelumnya Anak ketiga Ini kan anak keempat ya Anak keempat Anak ketiga sudah Seperti ini juga Tapi gak separah ini Oke Ini ibaratnya 2 kali atau 3 kali lipat Kalau yang ketiga itu darahnya cuma 180 175 mata kanan Terus Yang bikin si janin ini sudah tidak bernyawa Karena tekanan darah itu Hipertensi Hipertensi Karena memang gak turun-turun Ditambah Besar Bobot janin itu gak sesuai Seperti rata-rata janin pada umum Iya Sampai yang bikin kita prihatin adalah Kondisi janin itu sudah Maaf ya Tidak bernyawa Di kandungan Sampai 6 hari Sebetulnya harus katanya Yang berita yang saya baca Harusnya sudah disesar Tapi Karena kondisi biaya Tidak ada Akhirnya harus memumpulkan dana Baru bisa disesar Seperti itu ya Apakah betul Seperti itu kondisinya Dananya terkumpul itu justru delay Oh Jadi Public ini mungkin baru tahu Ketika Masa kritis kita lewat Oh justru Jadi berita terap itu Setelah kritisnya itu lewat Ketika masa kritis itu terjadi Sistem rumah sakit sekarang kan Gak mungkin melakukan tindakan Kalau misalkan Kita membayar DP itu Gak nyampe 50% Ya Gak mungkin dilakukan tindakan Akhirnya Dengan keterbatasan kemampuan kita Kita memberanikan diri lah Lakukan penanganan yang semestinya harus dilakukan pada saat itu Oke Sebenarnya dananya gak ada Atau belum terkumpul Nah itu depositnya gimana? Uang Besok saya bayar Hanya percaya dengan kata-kata itu Dan kamu yakin saja Yakin pasti Allah buka jalan Cuman pada saat itu Kita belum tahu Allah bukanya itu di titiknya berapa Dan kapan Ya Karena di titik itu Kita udah gak bisa Menunda lagi Karena Sakit kepala di sasriya ini Ini udah berkali-kali lipat Melilit Ya Karena kalau saya dengar Katanya kalau Kondisinya sudah tidak berkembang Apalagi sudah tidak bernyawa Itu bisa Menjadi racun Bagi si ibunya kan Si dokter Yang cocok dengan kita pun Juga sudah bilang Pada saat Kita cek Karena tidak ada pergerakan Di dalam janin Mamanya dapat feeling Seorang ibunya Kita sebenarnya belum tahu Anak kita sudah gak ada Karena Di kehamilan-kehamilan yang sebelumnya Pergerakan dua tiga hari Pernah terjadi Hari keempat Tonton nendang lagi Tapi di kemarin itu Mamanya punya feeling lain Punya feeling lain Dan akhirnya Kita cek Dokter sampai sepuluh menit Nyari detak jantung Itu gak ketemu Dan dokter perkirakan Ini lelahi Wah ini lelahi Roji Anak kami udah gak ada Anak kami udah gak ada Dan diperkirakan dokter itu Sudah meninggal Tiga atau empat hari sebelumnya Ini lelahi Berarti Nah setelah itu Operasi Harusnya sesar saat itu juga Harusnya Detik itu juga Karena Begitu Saya sekian mendengar Kabar anak kami udah gak ada Itu darahnya yang tadinya Kan sebelum kita dicek Pasti detensi Iya Itu 185 Langsung nendang ke 215 Ya Allah 215 Mas pingsan Dan dokter Bicara sama-sama Sama gue Dia bilang Ini sudah meninggal Tiga empat hari yang lalu Kenapa saya berani Berhasil seperti itu Karena berdasarkan medis Otaknya itu sudah Membengkak Selayaknya jenazah Yang sudah meninggal Tiga empat hari yang lalu Nah empat hari yang lalu Diketahui meninggal Kemudian operasinya Dari enam hari Dari itu Empat hari setelah itu Baru saya sekuruh Masak itu Jadi Dokter Gue bilang Ada gak obat Yang bisa menunjang Dok saya butuh waktu Kalau dilakukan penanganan Tindakan saya saat ini Saya gak mampu Saya gak ada kartu kesehatan Saya gak ada BPJS Akhirnya dengan terpaksa Dokter tersebut Ngasih beberapa obatan Seperti penkiller Seperti obat penenang Untuk menunjang Memberikan Gue waktu Gitu loh Duh Ji Itu sebagai kepala keluarga Bisa kita merasakan Ingin melakukan Sesuatu yang terbaik Tapi gak ada Gitu ya Itu kondisi pasti Kalut banget tuh Kalau bisa yang di belek Gue Yang lo belek gue deh Kalau bisa memilih ya Aduh Gue bingung Gue mesti gimana Akhirnya Siapa yang tercetus Untuk mengumpulkan Donasi Di malam terakhir Sebelum Saskia Pergi ke rumah sakit Saskia bilang Kayaknya masih ada Satu cara Itu bukan Atas pemikiran gue Apa yang Caranya Kamu mau gak bunuh gengsi Kamu Ya Ya Kamu bunuh gak Apa Ya rasa gengsi Rasa gengsi Rasa malu Dan sebagainya Dan di detik itu pun juga Gue Kayak berpikir Itu gak ada apa-apanya Anak gue di atas itu semua Gue teken malu Gue teken gengsi Gue gak peduli Apakah ada orang kanan Memang itu yang gue butuhkan Pada saat itu Udah Udah abis-abisan banget Selama ini kan Abis-abisannya Sebenarnya bukan dikarenakan Musibah ini Karena itu Itu ber-rented Katanya Panjang sekali Bapak juga Bokap Bokap kenapa Cancer 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 Meninggal Nyerah Bapak udah meninggal Karena cancer Bulan 6 kemarin Kapan Bulan 6 kemarin 2022 Bulan Juni Juni 2022 Kemudian ibu Ibu mundur lagi 2010 stroke Sempat stroke Masih ada atau Sudah tidak ada juga Jadi kita nih Collapse seperti ini Bukan karena kejadian ini Tetapi ber-rented dari tahun-tahun Tahun-tahun sebelumnya Anak ketiga katanya ada Ya itu ada Bakteri di pencernaannya Yang berkembang Aduh Ji Ada-ada aja sih semuanya Ji Jadi karena musibah itu Ber-rented terus Turut-turut Kondisinya hanya terpuruk Di kondisi seperti ini Istri juga Ambil anak keempat Dan Bermasalah juga Akhirnya dikumpulkan donasi Memang karena sudah Tidak ada pilihan lain lagi Tapi alhamdulillah ya Masih banyak orang baik Yang men-support Terus sekarang kondisinya gimana? Untuk kondisi sih Belum Merasa baik Karena Masih sama sih Maksudnya hipertensi Masih suka naik turun-naik turun Mungkin karena aku juga Masih kepikiran juga Terus Masakan perut juga Masih agak suka sakit juga Pas masih Jabang bayi masih di Kondisi di perut Di rahim Sementara Sudah tidak bernyawa Maaf ya Itu Rasa gimana sih? Itu Makan, tidur, sholat Di dalam sini Selama belum berhasil Di evakuasi Jadi kayak bawa diri aja gitu Masih bawa Jenazah Di dalam rahim Iya itu Ya Allah Aduh Ini juga Banyak juga Followers ya Haji yang bantu Alhamdulillah Kita akan lihat juga ini Ada foto-foto komentar Bantuan dari Followers ya Haji Yusma Deh Bang Tolong cek DM Cuma sedikit Aduh Sedih banget ya Mohon doanya nih Keperhatian orang-orang Masya Allah Ke semua anak saya Usia 2 tahun Ada yang kankerati 16 Minta tolong Bantu juga terbaik Jadi Di kondisi Mereka sakit pun Mereka tetap membantu Karena ikut merasakan Apa yang merasakan Semua bisa membantu Gak seberapa Katanya Cuma bisa bantu Dukan doa Semua dapat pertolongan terbuka Amin Izin bang Boleh saya bantu Share diri saya Semua itu mensupport Dengan cara masing-masing Ada yang ikut Menyebarkan informasi Ada dengan doa Ada di kondisi sulitnya pun Tetap memberi Walaupun katanya Tidak begitu banyak Tapi akhirnya Maaf Terkumpul Tertutupi Terkumpul Cukup Tetapi Ini kuasa Allah Itu yang mengeluarkan Jenazah anak kami Itu bukan rumah sakit Ternyata pada Diennya Itu Allah sendiri Itu keluar Langsung Dokter mempukirakan Kalau misalkan Bang Nanti kalau misalkan Si anak ini keluar Persiapkanlah mental Karena ini Sudah lebih Lama ini Mungkin Keluar tidak dalam Keadaan semestinya Entah mungkin Ada yang copot Karena kan ada Sistem tubuh juga Otomatis Menghancurkan Masya Allah Begitu keluar Itu rapih Gak ada bau Gak ada yang kurang Sempurna lengkap Keluar Keluar sendiri Keluar sendiri Tanpa bantuan Di rumah sakit Di rumah sakit Masya Allah ya Padahal Proses Cesar sudah Akan lakukan Operasi maksudnya Subhanallah Subhanallah Ini rumah sakit ini Agak sedikit lucu Di saat kita tertekan Seperti ini Penindakannya dilakukan Sangat lama sekali Dari kita masuk Sengah empat sore Waktu hasar Kita belum ketemu Dokter objenya itu Sampai di 6 pagi itu Belum Jadi kita cuma ketemu Bidan dan tim Dokternya sama sekali belum Sampai anak keluar Sampai anak dikukur Jadi ketika Jenazah anak kami ini Mau keluar Gak ada yang tahu Lalu Saskia mengeluarkan Apa Kayak tindakan Seperti itu Seperti mules Mau melahirkan Mau melahirkan Akhirnya si bidanya Wah bu ini udah mau melahirin Pas dicek Itu udah pembukaan berapa Gak lama dari situ Bahkan Saskia pun Gak tau jenazah anak kami Itu udah keluar Posisinya udah posisi Melahirkan ya Secara normal Aduh Lu ada disitu Disamping Aduh anak baik tuh ya Masya Allah Dia tau kondisi orang tuanya ya Tau Gak kurang sedikit pun Gak ada yang cacat Sempurna jari-jarinya Sepuluh tangan Sepuluh kaki Itu semua lengkap Kulitnya pun Selainnya bayi Cuma bedanya dengan bayi Yang lain adalah Anak kita sudah gak ada nyawa Padahal Sudah meninggal Berhari-hari Hari ke delapan berarti Ya Allah Udah itu tabungan akhirat Insya Allah Akan bener-bener menyambut nanti Akhirat ya Amin Yang saya sudah berusaha Semaksimam mungkin Orang tuanya Mudah-mudahan Allah kasih rencana lain Amin ya Allah Amin Bisa membalas semua Aduh Ke apa ya Rasa duka ini Betul Ya Tapi harus yakin Bo Dalam kesulitan Pasti banyak yang Men-support Mendoakan juga Amin Kita akan memanggil Dokter Niko Salah satu sahabat kita Yang akan menjelaskan Kenapa bisa terjadi seperti ini Dan langsung saja ini dia Niko Latif Karena dokter Niko sudah disini Nanti kita akan bahas Tentang yang namanya Early Eclampsia Lu Ya Ngapain sih deket-deket dokter aja Lu Sekalian mau konsultasi Tadi aja Lagi ini sekarang Kalau dokternya ganteng aja Tadi gue didorong Saya kan perempuan Pernah beranak juga Beranak Beranak Tolong dok Ini di otopsi dok Ini Otopsi jangan dong Oke kalau gitu Kita kembali sesat lagi Tetap di FPP For you pagi Smile at you Love Good Cat